Halo guys, ketemu lagi Barney Super Project Jadi seperti biasa ya, di hari-hari kerja ini guys ya Ini adalah hari Senin guys ya Kita akan jalan-jalan seperti biasa Dari Kalibalok sampai ke Teluk Petung guys ya Dalam rangka kerja maksudnya Sekarang kita lihat jam 6.35 guys Waktunya udah mefek banget dan ini hari Senin Mudah-mudahan di jalan ada kejadian-kejadian seru Yang tentunya bisa menghibur dan menambah Kehentauan buat teman-teman ya Oke, tetap di simak terus videonya Buat yang belum ada subscribe, begitu tombol subscribe Jika kalian sedang menyaksikan Barney Super Project Youtube Channel Barney Super Project Youtube Channel Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Selamat menyaksikan Kita lihat di beberapa titik ya Kemacetan atau puteran di jalan antas hari ini Sudah mulai terlihat guys Dan lagi-lagi memang banyak anak sekolah guys Kita lihat ya Ini adalah titik kemasukan utama nih Di jalan pangeran antas hari Sebentar lagi kayaknya akan bertambah panjang gitu Antriana Oke, buat teman-teman yang belum ada subscribe, begitu tombol subscribe Terus terang ya, gue lagi seneng mengedit video ini dikasih kenal Support, 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 support gitu ya Alah apa, alah abis malem gitu ya Atau alah kol diesel Jadinya menurut dua pribadi ya Seru aja gitu Oh iya, makasih ya buat Mas Abib ini Penonton setiaan ya Penonton gue ini cuma paling 50-100 sih Tapi ya, untuk Mas Abib spesial lah Pokoknya support selalu Nah, yang paling lama bertahan Semenjak gue buat video tentang Motovlog ya Iya Pengen buat video tentang pantai Udah Udah sering ya Pengen buat video tentang Beast juga Udah bolak-balik ya Jadi ya udahlah Nikmatin aja Ngedit video sambil Rutinitas sehari-hari Makanya video ini cuma hidup terus Tapi buat teman-teman yang ada request Tulis aja di kolom komentar Pengen nge-review jalan apa Jalan apa Pasti gue Apa Buatin Cepat atau lambat Kita lihat di jalan Gajah Mate ini Udah mulai terlihat Banyak kemacetan ya Gajah Melintasi Kaman Gotong Royong Atau Teguh Gotong Royong Dan bergabung di flyover Satlit atau rawat laut Ini Bener-bener mulai terlihat Tapi masih Tergolong lancar gitu Jadi buat teman-teman Senin pagi adalah Hari-hari yang Bukan hari-hari Kondisi lolitasnya seperti ini Gitu guys Nah sekedar saran ya buat teman-teman nih Kalau bisa yang muter disini Lebih baik muter di gedung Golkar ini guys Biar nggak macet Nggak bikin antrian gitu Nah ini kita lewat Wipe kubuan aja guys Karena sudah jelat Di jalan amat dalan ini guys Ada satu traffic light yang menurut gue agak lama ya traffic lightnya ini Disini sering dilanggar gitu Sama pengendara-pengendara Kendaraan Karena disini sepi ya Tapi ya teman-teman yang melintas disini harus Paat sama Aturan ya Terutama sama lampu apil Alat pengatur lalu lintas ini guys Melintasi jalan Mayor Salim Batubara ini guys Kita lihat dari kejauhan Ujung dari pulau Sumatera ya Ujung timur Adalah Teluk Lampung Masih tertutup kabut rupanya Terima kasih telah menonton Oke setelah melintasi jalan Mayor Salim Batubara Yang pagi ini masih terlihat sepi ya Kita akan bergabung ke jalan Laksamanah Malahayati ya guys Nah buat teman-teman nih Kalau belok kiri Ke Pelabuhan Panjang Dan sekitarnya ya Bisa belok kalian Ke Makauni Ke Jakarta Bisa Sampai 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 Samp Nah, setelah melintasi jalan Laksamana Malachi yang cukup panjang dan lebar, guys, kita bergabung di jalan R.E. Marta Dinata. Jalan kecil dengan sejuta keriwukannya karena kendaranya banyak dan jalur ini juga jalur yang dipakai buat teman-teman mau berwisata ke seputaran pantai Teluk Lampung, guys. Oh iya, buat teman-teman yang ada request atau kritik saran, tulis-tulis aja, guys, di kolom komentar. Kalau mau nge-ritik atau saran, kalau bisa membangun ya, guys, ya. Karena kalau kritik dan saran nggak membangun itu, apa ya, menurut gue kurang, kurang bermanfaat. Nah, karena terserang gue butuh kritikan, guys, ya, karena untuk memperbaiki di video berikutnya, gitu, kan. Nah, lihat ya, kendaraan-kendaraan yang dari arah sebaliknya ini, rasanya mau dikuasain sendiri, perasaan. Ya, jangan dicontoh, ya, guys, ya. Eee, berbahaya, gitu. Sama aja kita memakan hak orang lain. Bener nggak, bener nggak? Yang setuju tulis di kolom komentar, yang nggak setuju juga tulis-tulis aja. Nah, ini kita melintasi pasar kota Karang. Sepertinya pasar kota Karang masih terlihat lancar-lancar aja, guys, ya. Cuma di sini terus terang ya, harus gue akui. Tingkat kesadaran untuk menggunakan helm, ya, ini masih sangat kecil, guys. Teman-teman nggak usah gue ngomong, tapi bisa lihat sendiri, ya. Di sini jarang menggunakan helm dengan alasan hanya sebentar, hanya dekat, hanya dekat, gitu. Jadinya, eee, mereka ini, menganggap remeh, gitu, menurut gue. Tapi itu hak masing-masing, walaupun haknya melanggar peracuran, gitu, kan. Oke, guys, kita sudah di penghujung video, ya. Bisa lihat sendiri, dari arah sebaliknya ini, kendaraannya padat banget. Jadi, gue nggak bisa mempercepat waktu, gitu, kan. Eee, sekarang kita lihat jam berapa sekarang? Jam 7 kurang 5, guys. Tandanya sekitar 20 menit, ya, guys, ya, dari seputaran Sukabumi ini. Oke, buat teman-teman yang ada kritik saran ataupun request, ya, tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf panjang video kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada yang perlu ditambahkan, ya. Kritik saran, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus kota Bandar Lampung. objetivo kanansai. Bisa menang. Best sub indo by broth3rmax